Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto Dan salam mendatang kembali di seri Surya Pokemon Season yang kedua Sekarang episode yang ke-104 Akhirnya, kemarin Teguh Sugianto sudah mendapatkan Galarian Form dari ZZabdos, begitu ya Banyak dari kalian yang komentar Bang, dia ini bukan elemen petir, bang Dia ini fighting dan juga flying Flying dari mana? Sayap gede doang, kaki juga gede Tapi gak bisa terbang, guys Masa kalah sama Ladybug yang disana tuh, coba lihat Badan bulat kayak cilok, tapi sayap mumil Dia bisa terbang, cuy Dia ini bukan mirip kayak burung lagi ya Si Sabdos yang galarian form Udah jadi kayak Cokobo, guys, di Final Fantasy Mirip burung onta Coba kita bakal lihat di bagian yang summary Nah, oh iya bener kalian ya Dia fighting dan juga flying Tapi kok Teguh Sugianto kemarin bisa tangkap Dengan menggunakan yang fansbol Apakah dia punya kecepatan yang cukup tinggi? Eh, gak juga ya Kecepatannya cukup rendah Cuma 137 Padahal yang namanya baseball Itu bisa berlaku 3x catch rate Kalau kecepatannya di atas 225 Yaudah lah Mungkin dia jodoh dengan kita begitu ya Hai Sabdos Di video kali ini Rencananya Teguh Sugianto Bakal mengkomplitkan Bakal menangkap semua temen kamu Yaitu si Arti Kuno Dan juga si Moltres Tapi yang galarian form juga ya Kalau yang biasa Teguh Sugianto udah punya Oh yes, sebelum kita mulai video kali ini Anda banyak kali subscribe buat yang belum subscribe Bantu Teguh Sugianto menuju 5 juta subscriber Kasih like-nya juga Oke Sebelum kita bakal cari yang namanya Arti Kuno dan juga Moltres Aku bakal mengevolusikan beberapa Pokemon yang kemarin kita udah tangkap Contohnya si Vibrava ini Alah Vibrava Nice Ini evolusi kedua dari si Trapin guys Katanya kalau udah jadi yang ketiga dia bakal jadi Flygon Kita bakal kasih dulu yang namanya Rare Candy aja begitu ya Biar tidak terlalu lama Let's go Vibrava Berubah Berubah Bukan berubah Kebanyakan fa-fa-fa-fa gitu ya Vibrava Berubah Menjadi Flygon Kita bakal lihat guys Apakah dia bakal jadi keren Oh lumayan ya Flygon Tipe naga dan juga tipe tanah Earth Wah lumayan Dapet jurus Dragon Cloud Mungkin yang bakal kita ganti yang dik aja begitu ya kan Si Flygon aja bisa dinaikin Bisa terbang juga Masa si Sabdos gak bisa dinaikin guys Gak bisa terbang pula Harus di update lagi tuh ya kan Nih badan kecil Sayap kayak capung kotak Ih keren juga ya Aku suka juga sih kadang-kadang Kalau yang simple-simple kayak begini Dia mirip kayak Dinosaurus itu loh guys Dinosaurus Panjul ya Yaudah lah Masuk kamu Kemarin Teguh Sugianto juga berhasil mendapatkan Rhyhorn yang Pink Form Kita bakal rubah jadi yang Raidon Tapi untuk yang jadi yang ketiga Itu harus butuh teman guys Karena dia bakal berevolusi Kalau waktu di trade Mungkin nanti Teguh Sugianto bakal minta tolong Pak Pres Atau kalau gak Vina begitu ya Raidon Tapi yang Pink Form Aku dapet jurus Hammer Arm Kita bakal ganti yang mana guys Yang Bulldose kah Bulldose aja Uh nice Muter ya guys ya Kalau gak muter rusak berarti Wow Ini perkasa sih Apalagi Kalau dia udah berubah jadi evolusi yang ketiga Jadi bener-bener keren cuy Yaudah bakal aku masukkan dulu Magmar juga ya Magmar itu evolusi kedua Dan bakal jadi evolusi yang ketiga Kalau dia dituker atau ditrade Kita lanjutkan kasih maksyu Buat Snorleg dan juga Eternatus Biar dua Pokemon ini Punya Jejanta Max Form Karena yang namanya Pixelmon Itu gak semua Pokemon Bisa berubah jadi Jejanta Max Form ya Kadang-kadang cuman Dana Max Form Jadi cuman gede doang gitu guys Eternatus yang mana Yang HPnya paling gede Oh yang ini aja begitu ya kan Alright guys Oh my god Tiba-tiba udah gelap Apakah kita bakal tidur? Gak usah ya Kita mulai dengan si Snorleg Pokemon gendut yang tidak akan pernah mungkin untuk kenyang Let's go Nice one Dia udah punya faktor Jejanta Max nya Kemudian si Eternatus Pokemon yang menyerupai Nyamuk Iya sih mirip Nyamuk begitu ya Ada Suriken Naruto di dalamnya Gak bisa dikasih guys What happened ha? Katanya sih dia bakal berubah menjadi yang True Form Soalnya punya kita ini kan masih Ordinary Form Begitu ya Ataukah dia bakal berubah? Kalo kita pencet yang namanya Jejanta Max Atau G-Max apa itulah Alright Kita bakal coba battle dulu aja ya Ini kita bakasimen dulu guys Aku bakal cari lawan yang sepadan buat mereka Level 27 Mati kayaknya Gak-gak-gak Snorleg kayaknya punya jurus Max Guard juga kan harusnya kan Snorleg Berubah menjadi Jejanta Max Farm Let's go Ya tidur guys Ya ampun Perutnya jadi pulau Udah jadi kayak kue tar perutnya Begitu ya kan Muncul pohon beringin Ya ampun guys Bahkan diriku yang ganteng Tampuan cakep Ilang gara-gara tubuhnya Sangat-sangat besar Loh 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 Kok ilang tiba-tiba? Kok dia mengecil guys? What happen? Kurang makan kali ya Oh no guys Dynamic Energy Surrounding Snorleg Fate Menghilang guys Kabur 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 Kayaknya jurus dari Gracie Graveler ini kah Widjaku juga ya kau Graveler ya Awas kau Graveler Kau bakal berhadapan dengan naga nyamuk Dimana nyamuk ini punya hati surikan Naruto Let's go Gak bisa guys Eternatusnya gak bisa berubah Komentar di bawah teman-teman Gimana cara ngerubah si Eternatus Berubah jadi yang ordinary Eh bukan Yang true form Yang kayak jadi tangan raksasa itu guys Soalnya Teguh Sugianto cari-cari di wiki Gak ketemu begitu ya kan Waduh guys Bentar Aku coba keluarkan Aku coba lihat Apa ini? Kagak ada Kayaknya aku butuh spesial item begitu ya Satu item biar bisa ngerubah si Eternatus Kayaknya sih Yaudah lah Berarti kalau begitu sekarang kita bakal berangkat menuju ke Mesa Buat cari Raidennya dari si Moltres Katanya kalian jauh lebih gampang bang Daripada abang harus Nyisi Orb Mengalahkan 375 Pokemon Kemudian untuk si Articuno Kita bakal cari di Ice Pack Begitu ya Aku bakal skip Sampai si Moltres Dan juga si Articuno Muncul di salah satu Raiden guys Karena kemungkinannya bakal muncul Pokemon-Pokemon yang biasa Begitu ya Jadi zaman sekarang Updatean dari Pixel 1 yang terbaru Itu jadi jauh lebih gampang Kalian inget gak? Kalau dulu Teguh Sugianto Buat manggil si Arceus Itu kita harus ketemu yang namanya sebuah piala Dan kita harus ngisi piala itu Dengan 17 atau berapa tipe Pokemon Kayak pelat-pelat Begitu ya kan Masih inget gak? Kalau kalian yang ikutin Teguh Sugianto dari awal Pastinya kalian masih inget Begitu ya kan Tapi kalau sekarang Yang namanya Arceus Itu bisa muncul di Raiden Bayangkan Bener-bener terhina Nama Arceus Sangat-sangat Tidak punya harga diri lagi Begitu ya kan Sangat mudah sekali untuk dipanggil guys Kayaknya aku nyerah deh guys Udah hampir 2 jam ini soalnya Teguh Sugianto udah kelilingin Di setiap Raiden Seruibium Isepike Iseplain Yang ketemu teman-teman Gila bener-bener langka banget ya Apa itu guys? Oh alright Disana ada gelas 3R Dan yang ini kalian tau apa? Ini dia agak cuy Kalian masih inget gak? Dulu Teguh Sugianto buat dapetin Pokemon Diaga Itu kita harus pergi ke altar Harus tangkep dulu yang namanya 3 Pokemon Guardian Lake Baru bisa manggil dia Wah gila sih Gila serier ada 2 Kapan-kapan ya Kemudian yang satu apa itu? Regeist Alright Udah guys Nyerah Teguh Sugianto Udah hampir 2 jam kita keliling-keliling Di setiap Raiden Di setiap Raiden Kagak ketemu cuy Yang ada Pokemon biasa Pokemon Legendary Aku juga sempet liat Arceus Begitu ya kan Terhina sekarang Arceus Bisa muncul di lubang sekecil itu Tidak masuk akal Begitu ya kan Terus gimana bang? Apakah abang udah menyerah Untuk menangkap yang namanya Galeran Form si Articulo Dan juga si Moltres? Eh gak dong Aku tidak bilang menyerah Untuk menangkap mereka berdua Kita bakal ganti strategi guys Aku cuma bilang Aku menyerah Untuk mencari Di setiap Raiden Karena jujur Banyak banget Dan mereka tidak mau muncul Articuno muncul Zapdos muncul Cuman bukannya Galerian Begitu ya kan Yang biasa-biasa guys Kemudian kadang-kadang juga gak ada Begitu ya Caranya gimana bang? Caranya itu ya Aku kasih tau buat kalian Ini rahasia sebetulnya Tapi gak apa-apalah Kalau kalian mau cari yang Articuno Kalian itu harus ngalahin Pokemon yang Alter Alter Form Gak banyak Alter Form itu Beberapa Pokemon aja Katanya kalau kalian berhasil mengalahkan Pokemon-Pokemon itu Si Articuno bakal muncul secara otomatis guys Di sekitar kalian Sedangkan kalau yang Moltres Kalian harus mengalahkan Pokemon-Pokemon yang Asen Form Sekitar 30% ya Kemungkinannya ya Jauh lebih gampang sih menurutku Daripada kita harus mengecek satu persatu Lubang-lubang semut itu ya kan Kadang gak ada Kadang ada Kocak kok emang Kita coba lawan Biukumuku Yang kali ini teksturnya berbeda dengan sebelumnya guys Biasanya tuh warnanya ungu Tangannya putih Sedangkan yang sekarang tangannya warna hijau Kemudian ini duri-durinya warna oranya coy Kita bakal kasih serangan satu kali lagi Apakah yang namanya Galarian Form Articuno Apakah dia muncul guys Slime Ball Alright Tak muncul teman-teman Oh ini bapaknya Wah kalau Teguh Sugianto Guys Nemo guys Muncul dia guys Articuno Level 70 Galarian Form Let's go ya teman-teman ya Teguh Sugianto udah siapin 6 Pokemon Yang sangat siap Untuk menangkap Pokemon Legendary Kenapa kamu Girados Malah berteman dengan dia Girados C'mon Girados Nice Alright Ini kita bakal kasih jurus apa ini guys Yang cocok buat ngelawan si Articuno Begitu ya Pokoknya jangan sampai dia mati cuy Harikir mati gak ya Hydro Pump Jangan Jangan Mendingan Teguh Sugianto bakal ganti Pokemon dulu Dengan menggunakan Slowbro Nice banget Slowbro kuat sih Soalnya katanya si Articuno ini bukan tipe S lagi Tapi dia berubah jadi tipe fisik dan juga flying cuy Mind reader Gak mempan lah Sama-sama fisik cuy Kita bakal kasih jurus ya on Biar dia ngantuk dulu guys Setelah dia ngantuk baru kita cicil dengan menggunakan fisik aja Begitu ya Udah tidur kah Lah guys Kok Slowbro kita yang malah tidur cuy Gimana ceritanya Apa yang terjadi Bentar 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 Ganti Pokemon dulu Ganti Pokemon dulu Bisa-bisanya loh Kita ingin ngebuat yang si namanya Articuno tertidur Malah si Slowbro tertidur Ganti Girados Let's go Girados Langsung guys 1,4% Udah Girados Kamu jangan terlalu barbar begitu ya Aku tau kamu sudah lama tidak battle Sudah lama untuk bersemangat mengalahkan para Pokemon-Pokemon untuk membantai semuanya Mungkin timer ball kah Turnya masih turun 7 guys Mungkin baseball ya Kita bakal coba masukkan dia ke dalam Baseball Satu Pecah cuy Langsung pecah Kayaknya gak cocok ya Kayaknya gak cocok Berarti kayaknya kita mau pake apa ini cuy Nah si Articuno sudah bobok cantik teman-teman Bobok cantik kita bakal pake Ultra Ball Ini jelek banget Ultra Ball ini cuma 2 kali guys Ultra Ball ini paling rendah diantara Pokeballnya Teguh Sugianto Tapi yaudahlah Kita bakal coba aja teman-teman Ultra Ball Kalau langsung masuk Teguh Sugianto bakal langsung pecah ya Langsung pecah yang ada Ultra Ball itu jelek Sudah aku bilang begitu ya kan Level ball kah Boleh 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 Kita bakal coba pake level ball Karena Teguh Sugianto levelnya jauh lebih tinggi daripada levelnya dia Apakah masuk? Apakah masuk? Ya satu kali lagi goyang itu bakal masuk teman-teman Yaudah lah guys Teguh Sugianto bakal sekir sebentar ya Karena ini adalah pertempuran antara Pokemon Gendut melawan Pokemon Hypnotis Disini pesulap dia cuy Untuknya gak berhasil Enak aja Kasian pakewan kita udah gendut-gendut lucu-lucu begitu ya kan No 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 bang 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 Sakit itu bang Freezing glare itu sakit begitu ya Langsung masuk guys Satu kali loh itu barusan Gak usah goyang-goyang beberapa kali begitu ya kan Tapi senorlek kita tumbang teman-teman Kasian juga ya Selobro masih tertidur Kita heal dulu semuanya Selagi kita lagi ada di rumah sakit terdekat Ntar lagi Teguh Sugianto bakal langsung pergi ke Biomamesa Kita bakal kalahkan Pokemon yang asen foam guys Pokemon yang udah berdebu atau terbakar ya Katanya kalo kalian berhasil mengalahkan Pokemon itu Bakal memancing Si Galarian Moltres Untuk keluar disekitar kalian Guys A Galarian Moltres Appear cuy Barusan Teguh Sugianto mengalahkan Home Doom yang warnanya itu pink Dan dia langsung muncul Di deket altar cuy Siang-siang ya kan Bentar 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 Hai Moltres Oh no You are so cool Bentar bentar guys Teguh Sugianto mungkin bakal pake apa ini ya Tenggro gak mungkin menang File Plume gak mungkin menang Gyarados kah Tapi jangan pake yang kekuatan air ya Langsung mencret dia guys Kalo gak salah Moltres yang kali ini itu elemennya api dan juga kegelapan Bener gak Kalo begitu aku kasih jurus kegelapan Kegelapan sama kegelapan Harusnya gak seberapa sakit kan Harusnya begitu ya Gak efektif cuy Tapi gak apa-apa Bisa masih nyicil Daripada nanti kita ngutang Aku kasih apa itu Krans lagi Mantap guys Aduh Ini kok 25% ini Apakah Teguh Sugianto harus ganti dengan menggunakan File Plume Boleh-boleh kayaknya ya Aku bakal ganti dulu guys Dengan si File Plume Kita bakal sedot-sedot dulu everybody Masuk guys Malam-malam pake Daxball Sudah masuk akhirnya Uh gelap sekali guys Bentar ya Nice one Hai Huntum Kenapa dia guys Sok jago dia sama si Cubon Pemandangan macam apa ini guys Kejar-kejar cabai rawit Dia pegang tulang ayam itu Akhirnya everybody Teguh Sugianto sudah mendapatkan Tiga burung legendaris Yang galarian form Dan kalau menurutku ya Jauh lebih gampang Ketika kalian mengalahkan Pokemon Asen Atau kalau gak Pokemon Alter Daripada kalian harus mencari Di Reden gitu ya kan Susah cuy Kalau menurutku ya Kalau menurutku Setiap orang punya selera masing-masing Teman-teman Kemudian atau Pokemon Legendary Kalau menurut Teguh Sugianto Ya paling enak langsung datang Ke Biomnya masing-masing Langsung pasti muncul Pasti 100% begitu ya Daripada kalau kalian di Reden Kemungkinannya gak muncul legendary Tapi mungkin bakal muncul Pokemon-Pokemon yang biasa Kemudian kalau udah mati 4 kali Itu Pokemon yang ada di Reden Gak bisa ditangkap lagi Pokemonnya kabur Bahaya juga kan Kalau Teguh Sugianto sih Lebih suka langsung datang ke Biom ya Atau kalau gak nyelesaikan tugas Atau kalau gak gimana Begitu ya kan Pasti soalnya cuy Oke setidaknya Teguh Sugianto Sudah berhasil tugasnya Nah ini dia guys Orangnya Ungu Sama merah Begitu ya Sampai 2 Pokemon kita tumbang Slowbro sama Fireplume tumbang Untungnya Snorlax punya apel guys Bentar ya Aku bakal tunjukin sama kalian Mau besok pagi atau sekarang Besok pagi aja ya Kita bakal tidur dulu guys Comentar di bawah teman-teman Kalian lebih suka yang mana Artikono Galarian Atau Zapdos Galarian Atau Moltres Galarian Kalau Teguh Sugianto sih Kayaknya yang Moltres gitu ya Wih keren banget guys Jambunya sekarang jadi jauh lebih panjang Tapi sayang sekali Semuanya tidak bisa dinaikin Hanya dibuat pajangan Oh no Oke guys Kayaknya mungkin sekian dulu video Kalian gini-gini teman-teman yang suka Jangan lupa kalian subscribe Buat yang belum subscribe Bantu Teguh Sugianto menuju 5 juta subscriber di akhir tahun Kasih like juga Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto dan juga para Pokemon di video yang akan datang See you next time men Bye 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 bye